Hi guys, welcome back to my youtube channel Kamu lagi syaitu Paku Buat kalian yang baru kamu syaitu Paku, welcome Nice to meet you and happy watching Guys, sebelum masuk ke videonya Buat kalian yang gak suka saya videoku, gak apa-apa kan bisa skip Dan buat kalian yang suka saya videoku, jangan di skip Tonton sampai selesai dan kalau kalian suka Jangan lupa buat the like Dan kalau mau menurut tanya apapun, silahkan komentar di bawah Karena kalau aku tau, pasti yang senja buat kalian Dan kalau kalian mencapai tes, paham aku juga aktif banget Kalian bisa follow instagram aku disini Kalian bisa sharing apapun, tanya apapun Kalau aku tau, pasti yang senja buat kalian ya guys Dan jangan lupa bantuan subscribe, channel youtube aku Biar aku tambah semangat video-video buat kalian Oke, langsung aja kita ke videonya Oke, jadi sesuai judulan thumbnailnya, aku bakal Share ke kalian pengalaman aku turun 4-5 kiloan gitu Dalam waktu cuma 2 minggu doang guys Tapi, kalian harus tonton sampai selesai Jangan di skip-skip ya Biar kita tuh gak misscom, karena kalian misskip-skip Siapa tau kalian kelewat, ada yang aku bilang Disitu dan kalian salah paham gitu Jadi kan cerita perjalanan menurutkan berat badan Jadi aku cerita aja gimana Sesingkat aja, sesingkat-singkatnya aku gimana Aku sekarang bener-bener lagi di tahap Bener-bener stress banget guys Mungkin, sangat-sangat stress Karena, kenapa aku bilang begitu? Karena aku bener-bener Dari berat aku tuh 45 Aku sekarang, berapa? 6-5 Kalian pikir aja, naik berapa kilo gak tuh? Mau hitung aja, aku tuh bener-bener stress banget Gak tau lagi, pokoknya mau gimana Dan aku tuh ke sekecil itu Dan gak punya ekspetasi bakal sebesar ini Ini menurut aku udah besar banget Tangan aku tuh besar-besar banget guys Paha aku, perut aku, semua tuh besar sebenernya Cuman, kalau liat di wajah aku kayak, ya profesional Karena kalau aku naik berat badannya di wajah gak Tapi, mungkin aku bakal taruh beberapa foto yang aku berani Foto, aku gendut Tapi aku disini gak bilang aku udah turun drastis Aku cuma mau share Oh, ternyata ada produk ya yang bisa nurunin Membantu yang cocok di aku ya Mungkin aku udah sekitar 2 tahunan guys Untuk mencoba diet menurutkan berat badan Dari mulai masih 5-4, 5-5 Eh, mau nurunin malah lebih tampak naik Ya gitu-gitu aja Pokoknya aku gak tau diet Pokoknya udah baca-baca Tapi masih salah aja ngelakuinnya Masih males gak konsisten gitu Dan aku juga udah nyobain segala macem Teh jati Cina Teh-teh diet Pokoknya gitu, semua-semua Aku udah cobain Ya, alhasil tuh kurang memuaskan Dan aku gak dapet gitu Dan aku juga kurang suka untuk minum pil-pil Atau obat pelangsing Karena aku lumayan takut Mungkin ada yang gak bepom gitu juga Aku lumayan khawatir Aku mending dulu lebih pilih sih Kayak yang serbuk-serbuk minuman yang udah bepom ya guys Kalau aku sih dulu-dulu Yang minum itu green tea Teh green tea Pelamponya dari bawah pelam Aku minum itu juga Cuman kurang memuaskan Atau mungkin kurang cocok di aku aja sih Dan aku yang kurang konsisten juga Itu salah dari aku juga Dan akhirnya aku direkomendasiin sama kenalan aku Ini Too Slim Ini kalian bisa lihat Jadi sebenernya aku tuh kurang berniat Untuk minum pil-pil seperti ini Tapi karena ini katanya Han hairball atau jamu-jamu gitu Ya aku cek juga Bepomnya udah aman gak Ternyata ini juga bepom Aku cobain Dan aku langsung baca-baca review Tonton review Dan aku memutuskan untuk beli Dan aku belinya tuh disini Instagramnya Nanti aku terus ini Atau juga di lantai Di link deskripsi bahwa Aku terus itu Biar kalian cepat nyarinya Jadi guys Sebelum ke kesimpulan aku pakai ini Selama 2 minggu dan turun Berat badan aku cepat banget Dan lumayan gede ya turunnya Aku bakal bacain Kegunaannya ini untuk apa sih Jadi yang pertama ini tuh Bertujuan untuk membantu Menurunkan berat badan Dengan cepat dan aman Dan yang kedua Menahan atau menekan Nafsu makan berlebih Atau mulut gatel gitu Terus yang ketiga Kalau kalian tuh Iringin dengan olahraga Dia tuh bakal turun 2 kali lipat lemaknya Terus yang keempat Dia tuh melancarkan BAB Tanpa harus diare gitu Merampingkan dan menghilangkan Perut buncit Terus juga menjaga berat badan Biar kalian tuh tetap ideal Jadi untuk packagingnya kalian bisa lihat Dia tuh warna ungu Aku suka banget sih Ih samaan sama baju Ternyata Sama aja sih Ini udah Bepom juga Ada expired date-nya Ini tuh tulisan Turslim Dan ini juga udah Bepom Ada nomor Bepomnya Aku juga udah ngecek sendiri ada Turslim Bepom udah aman ya Dia tuh ini 30 kapsul Untuk program 2 minggu katanya Tapi aku cuma ada kelewat beberapa sih Jadi masih ada sisa Nih Berapa tuh Lupa Aku udah kelewat beberapa Jadi masih ada sisa gitu Jadi buat kalian yang mau coba ini Harus di atas 10 tahun ke atas Katanya juga untuk penderita asam Lambung atau mah Juga bisa konsumsi Ini katanya ini tuh jambu bubuk Yang diisi di dalam kapsul gitu Jadi sangat-sangat bagus Untuk dikonsumsi Untuk kalian yang mengkonsumsi ini tuh Ada cara pakenya Jadi dia tuh 3x2 kapsul Jadi Kalian tuh Kalau misalnya Aku usah contoh ya Katanya kalau kalian makan sehari 3x Misalnya Pagi, siang, malam Jadi setiap habis makan Itu kalian konsumsi 2 kapsul Misalnya Pagi kalian makan Habis itu minum 2 kapsul Siang kalian makan 2 kapsul Malam kalian makan 2 kapsul Nah jadi itu Setiap kalian makan aja Baru kalian konsumsi Kesan ribet ya Buat jelasin beberapa kapsul Jadi sebenernya ini tuh Setiap kalian makan aja Kalau kalian gak makan Maya gak usah minum aja gitu Jadi misalnya kalau kalian makan sehari aja Sekali Berarti kalian tuh harus minum 2 kapsul aja Satu kali Ngerti kan? By the way guys Walaupun ini udah bepong Katanya ini Disarankan untuk ibu hamil Atau menyusui Mending jangan dulu Dan tentunya Kalau kalian mau minum apapun Apalagi obat diet Atau apapun Kalian lagi diet juga Sekalipun gak minum obat Kalian tuh harus tetap wajib Minum air putih banyak Yang minimal 2 liter lah ya Pokoknya air itu penting banget Untuk tubuh kita Membantu kita juga dalam Pendurunan berat badan kan Jadi langsung aja ke kesimpulan aku Aku kan awalnya berat badan Kalau aku gak salah Punya aku udah buat videonya Nanti aku taruh juga Aku tuh awalnya 65 atau 64 gitu Dan turun ke 60 Kalian bayangin aja Aku baru-baru stress sekarang guys Sampai ada stretch mark segala Tapi aku tetap berjuang Bakal berjuang Dan aku maleskan timbang gitu guys Udah gak penting lagi timbangan aku ya Coba-cobain aja Dan Kebetulan aku cuma Kayak olahraga treadmill gitu Cuma 20 menitan Sedang Dan akhirnya aku timbang Ternyata timbang aku turun Lumayan Turun lah ya Masih 2 minggu Berharap lebih Gak mungkin Dan menurut aku Ini secara Akal sehat Ini udah lumayan banyak Turunnya Sampai 4-5 kilo lah ya guys Turunnya Sedangkan aku cuma minum 2 mingguan Jadi aku juga mau minum ini langsung Karena aku tadi habis makan Belum minum Mau minum langsung Kray out ke kalian Aku minum 2 kapsul Jadi menurut aku Ini lumayan cocok di aku Karena ini udah 2 Baru 2 minggu Udah turun lumayan Sedangkan Kalau aku turun gitu Biasanya Harus olahraga yang sangat Extreme Dan juga Pangkas makanannya extreme Dan sekali lagi Buat kalian yang mau diet Meminum apapun Obat apapun Pelaksing apapun Kalian juga harus batasin Kalori kalian lah ya guys Sama juga Aktivitas ringan-ringan lah Jangan mager Seperti aku Jadi untuk perbahan di aku Tuh gak terlalu signifikan Untuk bentuknya di aku Untuk misalnya Pipi aku udah kecil Lengan aku udah kecil Enggak Enggak seperti itu Karena aku juga Enggak Olahraga yang se-konsisten itu Belum Jadi enggak Jangan harap Minum kalian Minum obat apapun Baru 2 minggu Udah turun segini Mungkin Ya turun seperti itu Tapi enggak Bakal merubah langsung Bentuk kalian Apa aku kecil Perut aku kecil Enggak juga sih Cuman agak lebih ringan Sedikit Ya pasti ringan lah ya Karena 5 kilo Yang hilang gitu 4 sampai 5 kilo Cuman kalau kalian Rajin konsisten Dan rutin juga sabar Dan juga berbarengin Dengan olahraga Dan makan yang sehat-sehat Gitu pasti Ada hasil Dan bentuknya juga Bakal Kelihatan banget kok Jadi belum tentu Cocok di aku Cocok di kalian Jadi kalian sharing-sharing aja Atau coba-coba aja dulu Karena enggak ada yang bisa Menyelamatkan diri kita Selain diri kita sendiri Di dunia ini Di saat-saat hidup Seperti ini guys Jadi aku rasa segitu aja Semoga enggak bermanfaat Buat kalian Semoga kalian suka Kalau ada kesan Aku kerangkan dalam video Aku mau nunggu banget ya guys Bye Bye